Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang seorang ulama yang tersohor, yang mampu mengeluarkan racun yang sangat berbahaya di organ intim Putroneng. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan, meski sangat perkasa dalam memimpin pasukannya, Putroneng harus bertekuk lutut pada pasukan Merah Johan, seorang ulama yang berasal dari Kerajaan Perlak. Kekalahan dalam peperangan di kota Lingke, telah mengubah sejarah hidup Putroneng, perempuan cantik yang berasal dari negeri China, yang mula-mulanya ia adalah seorang Maharani, yang ingin menyatukan sejumlah kerajaan, ia malah menjadi permaisuri dalam sebuah pernikahan politis. Bagaimana mungkin, 99 suaminya tewas dengan cara yang sama dan misterius. Setelah dicari tahu, ternyata ada sesuatu di organ intim Putroneng. Di organ intim Putroneng terdapat senjata tersembunyi, berupa racun. Racun itu bukan Putroneng sendiri yang meletakkannya, namun ternyata sang nenek yang meletakkan, dengan alasan sang nenek melakukan itu pada cucunya adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada Putroneng. Dengan kehadiran Putroneng, telah membuat semua laki-laki yang mengawininya tewas mengenaskan dan tidak satupun dari mereka yang sukses melewati malam pertamanya dengan sang Putro. Namun keputusan yang mengejutkan datang ketika Syiah Hudam mengutarakan niatnya untuk mengawini Putroneng. Namun, langkah yang harus ditempuh Syiah Hudam sangatlah berat dan berliku, karena harus mengikuti sayembara lomba main kandang sebagai syarat untuk dapat mengawini Putroneng. Keputusan Syiah Hudam sudah sangat mantap yang pada akhirnya Syiah Hudam pun meminta restu pada murid-muridnya di Padepokan, untuk mendoakannya menang dalam setiap mengikuti sayembara permainan kandang. Isu tentang Syiah Hudam ingin menjadi suami Putroneng begitu gempar, membuat siapa yang mendengar seolah-olah tak percaya, maklum karena beliau sebagai seorang ulama yang tersohor. Nama besarnya yang begitu masyur dan harismatik di kalangan masyarakat, menjadi sangat aneh, apabila hal demikian benar-benar terjadi. Namun niat Syiah Hudam tidaklah hanya sekedar bercanda, dan bukan pula sekedar main-main, hal itu ditandai dengan hadirnya sosok berjubah itu di arena sayembara lomba main kandang. Isu yang tadinya berhembus, kini telah menjadi kenyataan yang akibatnya Syiah Hudam panen cercaan saat itu. Rumor pun berkembang begitu cepat di masyarakat, nama baiknya hancur karena Kiai itu dituding sudah gila. Namun kenyataan berbanding terbalik bagi orang-orang jahil dan awam saat itu. Dengan ikutnya Syiah Hudam dalam sayembara untuk memperebutkan Putro Neng, orang-orang yang bodoh dan jahil semakin menggandrungi sayembara main kandang, karena menurut prinsip mereka, Syiah Hudam saja orang yang alim, sudah ikut memperebutkan wanita tersebut apalagi kita, kata orang yang awam, sambil mereka tertawa berbahak-bahak. Sementara Merah Hair, Putro Blieng Indra Kesuma dan Lutansyah, merasa sangat terpukul terhadap keputusan dan sikap guru mereka. Syiah Hudam seharusnya memberi contoh yang baik, kini malah ikut-ikutan mengikuti sayembara gila itu. Di samping itu mereka juga sangat mengkhawatirkan keselamatan guru mereka, jika seandainya kelak benar-benar dapat mengawini Putro Neng jadi kenyataan. Sementara itu, Syiah Hudam yang sedang bermain kandang membuat penonton membludak tujuh kali lipat dari biasanya. Maklum saja, seorang ulama yang sangat terkenal hadir menyemarakan permainan kandang bersama raja-raja kecil, yang sudah gila untuk memperistrikan putri yang berasal dari Tiongkok itu. Akhirnya, Syiah Hudam mampu menaklukkan Putro Neng, sehingga Syiah Hudam pun menikahi Putro Neng. Inilah suami terakhir Putro Neng, yakni, Syiah Syiah Hudam yang selamat melewati malam pertama dan malam-malam berikutnya. Ia adalah suami keseratus dari perempuan cantik bermata sipit tersebut. Sebelum bercinta dengan Putro Neng, Syiah Hudam berhasil mengeluarkan racun dari alat intim Putro Neng. Racun tersebut dimasukkan ke dalam bambu dan dipotong menjadi dua bagian. Satu bagian dibuang ke laut dan bagian lainnya dibuang ke gunung, tutur penjaga makam Putro Neng. Penjaga makam Putro Neng, Cut Hasan namanya, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Putro Neng, dalam mimpinya tersebut, bahwa beliau diberikan dua keping emas. Paginya, Cut Hasan benar-benar menemukan dua keping emas tersebut, yang berbentuk jajaran genjang dengan ukiran di setiap sisinya. Satu keping dipinjam oleh seorang peneliti dan belum dikembalikan, sementara satu keping lagi masih disimpannya sampai sekarang. Konon, Syiah Hudam memiliki mantra penawar racun sehingga ia bisa selamat. Setelah racun tersebut keluar, cahaya kecantikan Putro Neng meredup. Sampai kematiannya, dia tidak mempunyai keturunan. Inilah sekilas tentang seorang ulama Aceh, yang mampu mengeluarkan racun yang sangat berbahaya di organ intim Putro Neng, wanita jelita yang memiliki 99 suami, yang meregang nyawa mereka pada saat malam pertama. Namun Syiah Hudam mampu mengeluarkannya dan beliau pun selamat dari malam pertamanya sampai seterusnya. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.